Thank you, pilotnya saudara mengatakan bahwa dia akan menunggu selama 20 menit perlahan-lahan siapa tahu saat itu bisa melakukan mendarat. Jadi dia keep contact dengan tower yang di airport dan ternyata saudara, airport mengatakan untuk meninggalkan. Tetapi saudara kita kembali ke ini, mana ini gambarnya, gambar ini saja jangan dirubah-rubah. Kalau di sini saudara tahu di mana Ecuador, Ecuador berada di sebelah kiri yang paling atas, kira-kira di situ letak daripada Ecuador saudara. Saya berangkat bersama dengan Kevin dan seharusnya tiba di Kito tetapi kita harus menuju ke Wayakil. Wayakil di tempat yang sini saudara, di selatan, di kota di pantai kita harus mendarat di sana dan tidak bisa langsung ke Kito. Dan akhirnya menunggu-menunggu karena di situ tidak ada custom, maka dari itu diharuskan untuk kembali ke Kito. Jadi semua tidak boleh keluar di pesawat saudara, menunggu kira-kira 3 jam lebih kita baru bisa berangkat lagi untuk ke Kito saudara. Sehingga sampai di Kito kira-kira jam 4 pagi dan the next day-nya kita ada retreat dan lain sebagainya. Ini sebelum retreat saya ingin untuk menayangkan kepada saudara semuanya bahwa kota Kito adalah kota yang beautiful saudara. Kota yang indah, di situ saya ingin tayangkan lebih dahulu, itu bendera daripada Kito. Supaya saudara next time boleh ikut, saudara boleh merencanakan untuk bersama-sama untuk bisa pergi ke Kito saudara. Di sini, itu di bawah bendera itu palace-nya saudara, saya sudah berulang-ulang kali ke sana, jadi setiap kali ada orang baru saya ajak. Karena on the way, di sini kebaktian di Kito, kita mengadakan suatu KKR di sana. Malam hari kita mengadakan KKR, KKR di malam hari itu luar biasa sekali di gereja daripada Pastor Walter. Saudara lihat mereka semua di dalam memuji, memuliakan akan nama Tuhan, luar biasa sekali. Main basnya bukan bas biasa, tetapi pakai bas betok saudara. Saudara lihat bas elektrik itu bis. Oke, di sini Kevin menyampaikan firman Tuhan di dalam malam itu saudara. Saya memang sengaja untuk membawa dia, untuk train dia, supaya dia bisa memberkati juga untuk orang-orang di Ecuador. Dan malam hari itu saudara secara luar biasa, Kevin mengadakan altar call, pengenalan akan Tuhan, siapa Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Di dalam firmannya, dan secara luar biasa banyak sekali yang maju ke depan saudara. Saya minta untuk Kevin sendiri yang mendoakan, dan saya hanya membantu dia. Orang-orang di sana banyak diberkati di dalam revival malam hari itu saudara. Dan saya percaya setiap daripada kita pun bisa dipakai Tuhan. Ada amin saudara. Ya, maka dari itu next time saudara sediakan waktu. Sebetulnya saya sudah umumkan juga bahwa di dalam bulan Agustus ini saya akan ke Ecuador. Saya akan ke Ecuador. Saya mengajak beberapa orang dari tempat ini, tetapi responnya kurang mantap. Maka itu next time saudara jangan lewatkan kesempatan di mana Tuhan mau memakai kita untuk memberkati akan saudara-saudara kita di sana. Luar biasa sekali malam hari itu saudara. Banyak sekali mereka yang mental untuk didoakan malam hari itu. Ini di dalam retreat kita saudara, mereka pakai batik saudara. Kalau saudara hari ini pakai batik, mereka pun pakai batik. Ya, jadi saudara lihat di situ pakai jin, batik, luar biasa sekali. Pastor Walter begitu orang Ecuador tapi cinta Indonesia saudara. Dia membelikan batik untuk jemaatnya, terutama untuk pemain puji-pujian mereka. Di dalam retreat seperti biasa, kalau gereja-gereja di kita, kalau selama retreat ada presentasi daripada masing-masing kota. Mereka, masing-masing kota pun mereka juga memberikan presentasinya di dalam pujian, tarian, dan lain sebagainya. Ada yang memuji Tuhan, ini dari Brother Kleber dari lagu Agrio. Dia menyanyikan pujian bersama dengan istrinya. Istrinya bernama Margaretha, kalau PP di sana namanya Margaretha juga. Oke, ini Indian di sana saudara, kita sudah pernah tentunya melihat, saudara yang dulu saya sudah pernah sampaikan. Mereka pakai sabuk, sabuknya AFGF Gizi. Luar biasa sekali saudara. Saudara di dalam acara retreat yang terakhir, selain Kevin menyampaikan akan firman Tuhan, saya pun menyampaikan akan firman Tuhan dan saya tutup dengan altar call semua yang mau menjadi hamba Tuhan, saudara. Saya tidak menduga sekali, karena saya benar-benar kalau Tuhan tidak suruh kamu menjadi hamba Tuhan, jangan maju ke depan, saya katakan. Dan banyak sekali yang maju ke depan. Dan saya melihat semuanya ini saudara, hati saya terharu. Saya percaya bahwa kita dengan kehidupan mereka semua yang siap untuk dipakai Tuhan, saya sendiri sudah cancel dengan beberapa orang dan juga Pastor Walter dan beberapa Pastor memberikan rekomendasi untuk mereka. Dan saudara doakan, mungkin next year kita siap untuk membuka akan gereja-gereja lagi di Ecuador, saudara. Mereka siap untuk melayani Tuhan, mereka mau dipakai Tuhan, mereka menangis sore hari itu. Luar biasa sekali suasana di sana, di dalam altar call itu. Dan juga saudara selain mereka yang mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. 6 orang ternyata di dalam retreat itu, mereka belum pernah, ada yang belum pernah menerima Tuhan. Maka dari itu puji Tuhan, di dalam perjalanan, pelayanan kami di sana, ada orang-orang yang boleh dimenangkan. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Biarlah kita boleh selalu senantiasa bersuka cita. Tuhan memakai akan kehidupan kita. Pada hari pertama, satu hari sebelum saya berangkat, saudara, saya telpon Pastor Walter. Pastor Walter berapa yang register? Dia katakan, Pastor yang register 80 orang. Tapi ternyata yang ikut retreat, saudara, 120 orang. Luar biasa bagi saat ini, kalau kita belum pernah retreat sebanyak itu, saudara. Tetapi kita mengucap syukur, tidak kalah dengan retreat kita di Texas ini, saudara. Retreat di Texas kira-kira sekitar 160-180, tapi di sana sudah mulai, saudara, mengejar kita. Sudah 120 yang ikut retreat, saudara. Dan saya mengucap syukur dari Ambato, gereja Ambato, gereja yang kecil. Pertama kita melayani mereka sekitar 15-20 orang, tetapi mereka pergi ke retreat kemarin 41 orang dari gereja di Ambato. Gereja di Ambato bertumbuh, saudara. Luar biasa, saya mengucap syukur sekali dengan pelayanan daripada mereka semua, pelayanan daripada Pastor Walter. Ini suasana di dalam, saya mendoakan untuk mereka semua yang akan menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan di sini saya memberikan sesuatu penjelasan, akan firman Tuhan untuk mereka semuanya, untuk mereka tetap setia di dalam pelayanan mereka. Tuhan mempersiapkan mereka, jangan mereka mengapekan akan persiapan yang Tuhan berikan, yang Tuhan ingin tanamkan di dalam mereka, kehidupan mereka sebelum mereka melayani akan Tuhan. Ini mereka semuanya sore hari, pada saat perpisahan, sebagian mereka sudah pulang, saudara. Karena mereka harus bekerja sore hari, maka dari itu ini semua orang-orang yang ikut di dalam retreat, sebagian sudah pulang, puji Tuhan banyak sekali anak-anak juga, saudara, yang saat itu ikut di dalam retreat, luar biasa sekali. Dan hari Minggu kita kebaktian di Kito, Kevin seperti biasa menyanyikan pujian untuk saudara, kalau saudara single, banyak sekali saudara. Saat itu yang minta signature daripada Kevin, mungkin nanti Facebook dan lain sebagainya begitu, saudara. Haleluya. Saya menyampaikan akan firman Tuhan. Dan saat sebelum pulang, kita sempat untuk pergi ke center of the wall, mitad del mundo. Saudara lihat di situ, latitude 000, berarti di situlah center daripada dunia. Itu yang mereka klaim, saudara. Scientists klaim di situ, tetapi orang Indian klaim gak jauh dari situ, saudara. Tempat di situ, pusat daripada dunia. Oke, ini penisial. Maka dari itu, saudara, saya katakan be prepared. Let us go together and be blessing. Amin? Saya mengucap syukur untuk semua doa-doa daripada saudara, di mana melalui kehidupan kita semua, melalui gereja kita, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berapa banyak katakan amin? Haleluya. Next time, you must go with me. Amin? Atau saudara pergi sendiri. Haleluya. Amin, saudara? Saudara gak mengatakan amin, karena saudara gak mau dipakai oleh Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita, selama kita hidup, dikatakan lagu yang kita nyanyikan tadi. Selama kita hidup, biarlah hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin, saudara? Biarlah di dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan mau memakai akan kehidupan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan akan firman Tuhan, di mana yang saya berikan judul, yaitu makna akan hidup. Whenever we are together, ada sesuatu kehidupan. Ada amin, saudara? Ada sesuatu kehidupan di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara, setiap daripada kita biarlah mendapatkan akan sesuatu, makna akan kehidupan di dalam kehidupan kita semua. Saudara, kalau saya boleh katakan, kalau saya mati, saya tidak mau orang hanya menaruh suami pranato hidup tanggal lahir saya dan lalu tanggal meninggal saya. Saya tidak mau hanya demikian, saudara. Tetapi ada sesuatu yang dituliskan ataupun, saudara, sesuatu sejarah di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Karena setiap hari di dalam kehidupan saudara dan saya, kita menuliskan akan sejarah kehidupan. Berapa banyak katakan? Amin. Kalau saudara tidak mengetahui, maka dari itu saudara tidak akan melakukan ataupun tidak mengukirkan akan sejarah, akan kehidupan. Sesuatu legasi apa yang saudara dapat berikan untuk anak-anak saudara melalui keluarga saudara. Mungkin untuk siapa yang saudara akan berikan akan legasi itu untuk diteruskan. Sesuatu kehidupan di dalam kehidupan kita, Tuhan mau di dalam kehidupan kita, kita mengetahui akan makna kehidupan kita. Seringkali kita hanya sekedar hidup, tetapi seringkali juga saya katakan bahwa biarlah kita mengetahui akan makna daripada hidup. Di dalam kita memenuhi akan kehidupan kita. Orang sering berpikir bahwa kekayaan, kalau kita mendapatkan kekayaan tertentu, oleh sebab itu kita mengatakan bahwa kita sebagai orang yang sukses. Saudara, saya ingin untuk saudara, untuk kita memperhatikan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab menuliskan akan kitab Salomo. Suatu kisah daripada Salomo. Salomo sendiri sebagai seorang yang kaya. Sebagai seorang yang sepertinya kita melihat, sebagai orang yang berhasil di dalam hidupnya. Tetapi apa yang dituliskan oleh Salomo? Salomo seperti orang yang menyesali akan kehidupannya. Salomo sebagai orang yang menyesali bahwa kehidupan ini seperti sesuatu kesalahan, sesuatu mistik, sesuatu di mana dia salah sepertinya dia hidup. Kekayaan membuktikan, saudara, bahwa tidak dapat memenuhi akan kehidupan kita. Kita tidak dapat memenuhi kehidupan kalau kita mendapatkan akan kekayaan. Saudara, di mana kita sering memikirkan seperti apa yang dituliskan di dalam Alkitab, kita melihat akan kisah daripada Samson. Samson sebagai orang yang kuat, kita melihat mungkin kita memperkuat akan jasmani kita, kita memperkuat akan tubuh kita, tetapi kita lupa apa makna daripada kehidupan kita. Kita melihat bahwa Samson sebagai orang yang gagal di dalam kehidupannya. Dia mempunyai kekuatan yang besar, tetapi dia sebagai seorang yang gagal di dalam kehidupan. Alkitab membuktikan bahwa kekuatan bukan sekedar memenuhi akan pentingnya akan makna daripada kehidupan. Saudara, kita melihat akan power mungkin, saudara, memikirkan bahwa kuasa, saudara, apa yang saudara lihat, kisah daripada Raja Herodes sendiri. Kisah daripada Raja Herodes membuktikan bahwa Herodes sendiri sebagai orang yang unhappy, kalau saya boleh katakan. Orang yang sedih, orang yang tidak merasakan kepuasan di dalam hidupnya. Dia mempunyai akan semuanya. Dia sebagai orang yang mempunyai kuasa, tetapi dia sebagai orang yang tidak puas di dalam hidupnya. Saudara, kalau kita boleh memperhatikan akan semuanya, bahkan kalau saudara melihat akan kisah daripada Absalom. Absalom adalah seorang yang ganteng, saudara. Mungkin saudara yang perempuan mempercantik akan diri saudara. Dengan banyak make up, dengan membuat tubuh langsing, dengan memakai pakaian yang apapun juga, yang laki-laki mungkin membuat dirinya akan sebagai seorang yang handsome, sebagai orang yang cakep. Tetapi apa yang dialami oleh Absalom? Absalom juga tidak mengalami akan kepuasan di dalam hidupnya. Dia sebagai orang yang empty, kalau saya boleh katakan. Hatinya begitu empty. Meskipun dia tampan, Alkitab mengatakan. Rambutnya terurai. Ya bergelombang, saudara. Absalom digambarkan begitu luar biasa. Tetapi, saudara, Absalom sebagai seorang yang empty. Sebagai seorang yang tidak puas di dalam hidupnya. Saudara, banyak sekali hal-hal yang mengatakan akan ketidakpuasan ataupun kesalahan di dalam memenuhi akan makna daripada kehidupan. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh belajar hari ini, saudara. Melalui firman Tuhan hari ini, kita boleh merenungan secara bersama-sama. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam fasal 13, ayat yang ke-36. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab kisah para rasul. Fasal yang ke-13, ayat yang ke-36. Rasul Paulus membuat sesuatu samri, kalau saya boleh katakan, tentang kehidupan daripada Daud. kisah para rasul, kalau saudara sudah membukanya, mengatakan amin. Kisah para rasul, fasal yang ke-13, ayat yang ke-36, yang berkata, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Orang tidak akan memenuhi akan makna kehidupannya, kalau tidak melakukan akan tujuan daripada Allah. Berapa banyak katakan amin. Saudara dan saya tidak akan memenuhi akan tujuan. Tidak akan memenuhi makna daripada kehidupan saudara. Kalau kita ini tidak melakukan akan tujuan daripada Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk setiap daripada kita. Ada sesuatu purpose daripada Allah yang diberikan kepada kita yang mana untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus membuat sesuatu summary daripada Daud hanya di dalam satu ayat firman Tuhan. Yang dia katakan secara singkat, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ada amin saudara. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Tidak salah saudara kalau lagu tadi mengatakan selamaku hidup, biarlah hidup untukmu Tuhan. Hanya hidup untuk Tuhan. Memuliakan akan nama Tuhan. Hidup di mana melakukan akan kehendak daripada Allah seperti Daud dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam fasal yang ke-13 ini. Dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saya rindu saudara. Anak saya mengatakan babiku melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saya rindu nama saudara pun ada orang yang menyebut. Nama saudara melakukan kehendak Allah pada zamannya. Berapa banyak hidup di dalam zaman ini. Setiap daripada kita mempunyai generasi. generasi di dalam kehidupan kita setiap daripada kita mempunyai ada zamannya saudara. Saudara mempunyai zamannya. Ada suatu zaman daripada Efraim berada di gereja IFGF. Ada sesuatu zaman daripada Edo berada di IFGF. Mungkin ada suatu zaman daripada Tika berada di IFGF. Ada sesuatu zaman di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya hidup di dalam sesuatu zaman. Kalau kita hidup berarti kita hidup pada saat zaman kita hidup. Ada amin. Saudara hidup di dalam zamannya. Tetapi apakah yang menjadi pertanyaan apakah kita melakukan kehendak Allah pada zamannya. Bagaimana Raja Daud melakukan kehendak daripada Allah pada zamannya. saya ingin membuat sesuatu summary juga. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bahwa Daud melakukan akan kehendak Allah pada zamannya. Kita lihat bersama-sama di dalam 1 Samuel fasal yang ke-16. 1 Samuel fasal yang ke-16. ayat ayat yang ke-19. Di sini saudara bisa melihat bahwa Daud melakukan akan kehendak Allah pada zamannya. Yaitu melalui keluarganya, melalui orang tuanya. Dikatakan kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan. surulah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Pada saat itu Daud pada saat masih remaja saudara. Dia masih kecil. Dikatakan Saul pada saat membutuhkan akan Daud. Daud pada saat itu dikatakan di dalam ayat yang ke-19 ayat yang ke-30 sorry. Dikatakan ayat yang ke-19 itu dikatakan bahwa Saul menyuruhkan messengersnya untuk menemui anak daripada siapa? Anak daripada Isai. Ayat ini dituliskan secara jelas sekali bahwa anak daripada Isai yang pada saat itu mengembalakan akan kambing domba. Mengembalakan akan kambing domba. Daud pada saat itu dia bekerja melakukan apa yang orang tuanya punyai apa yang orang tuanya ingin untuk dia lakukan. Oleh sebab itu Daud melakukan kehendak akan Allah melalui kehidupan orang tuanya. Ada amin saudara. Daud di dalam zamannya meskipun dia remaja dia tidak cemburu dengan kakaknya dia tidak melakukan apapun juga tetapi melakukan kehendak Allah sejak daripada masa kecil selama dia bersama dengan orang tuanya. Oleh sebab itu dia dikatakan di dalam ayat yang ke-19 tadi bahwa Daud anak daripada Isai yang sedang melakukan akan pekerjaan daripada Isai. Pekerjaan daripada bapaknya yaitu mengembalakan akan kambing dombanya. Seringkali di dalam kehidupan kita kita ingin untuk melakukan akan kehendak Allah kita pikir melakukan kehendak Allah kalau berkotbah di depan kita pikir kita melakukan akan kehendak Allah kalau kita memainkan musik kita pikir kita melakukan kehendak Allah kalau kita di care group tetapi itu sesuatu hal yang salah saudara semua memang itu pelayanan tetapi sesuatu yang perlu untuk diperhatikan di dalam kehidupan kita melakukan kehendak Allah berada di keluarga kita melalui kehidupan kita dari sejak kecil bagaimana kita belajar taat kepada orang tua bagaimana kita belajar untuk melakukan akan kehendak daripada orang tua orang tua mengirim kita sekolah biarlah kita sekolah dengan baik orang tua menyuruh kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan pekerjaan yang harus kita kerjakan mungkin pekerjaan di dalam rumah Daud mempunyai sesuatu pekerjaan yaitu untuk melakukan mengembalakan akan kambing domba Daud melakukan akan kehendak daripada orang tuanya mengembalakan oleh sebab itu Saul tahu Saul meskipun berada di tempat yang lain tempat yang mungkin cukup jauh tetapi Saul tahu bahwa Daud orang yang selalu melakukan mengerjakan apa yang orang tuanya mau Daud melakukan yang seharusnya dia kerjakan dia tidak melakukan hal-hal yang lain tetapi dia melakukan apa yang seharusnya dia kerjakan sebagai anak di dalam rumah tangga kita tidak akan menjadi terang dan tidak akan menjadi garam kita tidak akan bisa mengatakan bahwa kita melakukan kehendak Allah kalau kita memimpin akan puji-pujian no saudara melakukan kehendak Allah pada zamannya sejak di rumah kalau kita di rumah tidak melakukan apa-apa maka dari itu di luar pun kita tidak akan menjadi berkat ada amin saudara start everything from home that's why whenever we are together that's home ya kisah para rasul murid-murid Tuhan start daripada rumah dari rumah mereka memecahkan roti dari rumah ke rumah dari tempat ibadah ke tempat ibadah mereka memecahkan roti memecahkan firman Tuhan mereka berdoa mereka bersekutu sesuatu dimana kita tahu start dari mana dari rumah saudara biarlah kita belajar untuk kita obey belajar untuk kita mentaati melakukan akan kehendak Allah from home dari rumah oleh sebab itu saya selalu rindu untuk membangun akan keluarga-keluarga yang sehat membangun keluarga-keluarga yang luar biasa disini saya sangat mendukung sekali akan care group family dimana kita boleh belajar bersama-sama mari kita gunakan akan waktu-waktu dimana kita boleh belajar akan tentang keluarga secara bersama-sama karena saya rindu untuk kita bisa membangun keluarga yang mana seluruh keluarga seperti Joshua katakan as for me and my house we will serve the Lord dari rumah dari rumah dari rumah kita melakukan akan purpose daripada Allah ada amin saudara kita melakukan akan kehendak daripada Allah bahkan dikatakan juga di dalam fasal yang ke-17 ayat yang ke-15 fasal 17 ayat yang ke-15 dikatakan juga disitu bahwa Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem Daud benar-benar care dia sudah berada dimana bersama dengan Saul tetapi dia selalu pulang dikatakan selalu pulang selalu pulang untuk melakukan pekerjaan yang bapaknya mau yang mana Isai inginkan terjadi di dalam kehidupan Daud dan selalu Daud pulang yang ketiga kita bisa melihat disitu di dalam fasal yang ke-17 ayat yang ke-17 yang dikatakan Isai berkata kepada Daud anaknya ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini se-Eva dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat keperkemahan kepada kakak-kakakmu kita tahu bahwa kakak-kakak daripada Daud adalah serdadu-serdadu daripada kerajaan daripada Saul mereka orang-orang yang luar biasa kakak-kakak daripada Daud tadi saya katakan Daud gak ngiri sama sekali saudara gak ngiri sama sekali meskipun dia berada di rumah harus mengembalakan akan kambing domba tetapi dia diperintahkan ayahnya bawa roti bawa tepung untuk kakak-kakakmu dan dia pergi membawa dia support akan brother-nya jangan kehidupan kita seperti siapa saudara di dalam Alkitab seperti kain seperti kain kain berkata emangnya aku penjaga daripada adiknya tetapi kita melihat Daud melakukan kehendak daripada Allah even kepada brother-nya sendiri keluarganya saudara saudara kalau saudara diberikan kakak adik bukan hanya sekedar saudara lahir tetapi saudara mau untuk take care each other ada amin saudara God put you together di dalam satu rumah supaya saudara bisa memberkati satu dengan yang lain supaya bisa care satu dengan yang lain belajar belajar untuk kita menjadi berkat satu dengan yang lain Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita melakukan kehendak daripada Allah sejak daripada rumah tangga kita sejak dimana kita hidup dimana kita tinggal kalau kita gagal melakukan akan tujuan Allah di dalam keluarga maka dari itu saya katakan bahwa kita pun kita pun tidak akan dapat melakukan tujuan Allah di tempat yang lain kita tidak akan kemana-mana startnya from your home dari rumah saudara dari keluarga saudara disitu saudara dapat melakukan akan tujuan-tujuan daripada Allah terjadi di dalam kehidupan saudara selanjutnya saudara saudara kita bisa melihat bahwa Daud melakukan akan tujuan daripada Allah melakukan tujuan daripada Allah kita melihat di dalam ayat yang ke fasal yang ke-16 ayat yang ke-21 kita mundur di dalam fasal yang ke-16 kembali ke fasal yang ke-16 ayat yang ke-21 ayat yang ke-21 disitu kita bisa melihat bahwa demikianlah mari kita baca bersama-sama demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi saudara pelayannya dan Saul sangat mengasihnya dan ia menjadi pembawa senjatanya Daud melakukan kehendak daripada Allah di tempat dia bekerja Daud melakukan rencana daripada Allah di tempat pekerjaannya Daud melakukan pada saat itu Daud menjadi apa menjadi pelayan saat itu dia sangat disukai oleh Saul di dalam kehidupan kita saya sering mengajarkan kepada kita saudara mau diberkati oleh Tuhan saudara melakukan kehendak daripada Allah di tempat kerja saudara seringkali tempat kerja hanya sebagai tempat kerja di mana saudara mendapatkan duit tapi sebenarnya Alkitab mengajarkan kepada kita di mana saja berapa banyak percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal termasuk pekerjaan saudara bahwa firman Tuhan mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang di dalam kitab berapa Masmur fasal 37 ayat 23 Tuhan menetapkan akan langkah-langkah orang kalau Tuhan membawa saudara di dalam tempat di mana saudara bekerja disitulah disitulah seharusnya kita melakukan tujuan tujuan Allah terjadi di dalam kehidupan kita kalau saya sebagai pekerja daripada gereja ini maka dari itu saya harus melakukan kehendak daripada Allah di mana saya bekerja ini saudara diberikan sesuatu pekerjaan oleh Allah disitulah Tuhan mau untuk saudara melakukan akan tujuan Allah di tempat saudara bekerja berapa banyak katakan amin amin Tuhan mau disitu pun kita bisa melihat bahwa Daud disukai di dalam kehidupan kita saudara apakah kita disukai oleh majikan kita disukai oleh bos kita disitu Daud disukai oleh Saul bahkan diberikan sesuatu kepercayaan kalau seorang bisa membawa akan senjata daripada Saul saya percaya orang itu dipercaya Daud dipercaya oleh Saul kalau enggak saudara senjata itu bisa dipakai untuk membunuh Saul amin kalau dipercayakan untuk membawa akan senjata daripada Saul karena Saul mempercayakan mempercayakan akan akan dirinya kepada Daud saudara Daud that's what dikatakan disukai oleh Saul demikianlah saudara saudara mau melakukan akan kehendak Allah selain di dalam rumah saudara di tempat bekerja pun saudara melakukan akan pekerjaan yang mana Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar bekerja tetapi disitulah kita harus memuliakan disitu kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-23 dikatakan dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul maka Daud mengambil kecapi memainkan Saul merasa lega dan nyaman roh yang jahat itu undur daripadanya pada saat Saul dikuasai oleh roh jahat saudara Daud memainkan akan kecapi memainkan akan kecapi disitulah kuasa daripada Allah kuasa daripada pujian daripada Daud pada saat dia memuliakan akan nama Tuhan memainkan pada saat dia memainkan akan kecapi disitu Saul yang yang mana dirasuk oleh roh daripada roh jahat dan roh jahat itu hilang daripada Saul pada saat Daud memainkan akan kecapi disitu kita bisa melihat bagaimana Daud melalui pekerjaan dia memuliakan akan nama Tuhan meninggikan akan nama Tuhan nama Tuhan boleh dikenal oleh Saul bahwa Allah daripada Daud luar biasa di dalam kehidupannya ada amin saudara berapa banyak mau untuk menjadi berkat di tempat kerja biarlah di dalam kehidupan kita saudara di dalam segala area mungkin saudara masih belajar pun saudara di tempat sekolah saudara bisa menjadi berkat di tempat sekolah pun Tuhan mempunyai tujuan di tempat itu ada amin saudara kita selalu mengatakan Tuhan turut bekerja ya turut bekerja turut bekerja di sekolah pun Tuhan juga turut bekerja dimana saja Tuhan turut bekerja bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bekerja di segala tempat dimana yang saudara kalau Tuhan menetapkan langkah-langkah kita di tempat mana langkah kita disitu Tuhan akan bekerja kalau enggak Tuhan tidak akan kirim ke situ ada amin kalau saudara percaya Tuhan kalau hidupnya benar bersama dengan Tuhan Tuhan mau untuk kita bisa menjadi terang dan karam Tuhan mau untuk kita membawa akan hadirat daripada Tuhan membawa akan testimoni membawa akan kesaksian bahwa Tuhan itu hidup bahwa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan saudara Tuhan mau untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang ada amin saudara kita lihat di dalam fasal yang ke-17 ayat yang ke-32 Daud oleh sebab itu dikatakan bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada jamannya di dalam fasal yang ke-32 selain daripada Daud melakukan kehendak Allah di rumah melakukan di tempat kerja di dalam ayat yang ke-32 di dalam fasal yang ke-17 dikatakan tetapi Saul berkata kepada Daud tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang ayat 32 berkatalah Daud kepada Saul janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu Daud berkata kepada Saul janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia karena siapa karena Goliath pada saat itu Israel menghadapi akan Goliath ada sesuatu tantangan di dalam suatu negara saudara ada sesuatu tantangan Daud pada saat itu dia berani stand untuk negaranya itu Daud melakukan akan kehendak Allah di dalam negaranya saudara kita bisa melihat di dalam negara yang menghadapi akan Goliath menghadapi akan tantangan disitulah Daud boleh berdiri dimana dia berkata di dalam ayat yang ke 32 tadi janganlah seorang menjadi tawar hati dia memberikan encouragement berapa minggu yang lalu saya menyampaikan akan encouragement sesuatu hal yang penting sesuatu hal yang penting untuk kita bisa encourage satu dengan yang lain disini pun kita bisa melihat Daud memberikan sesuatu encouragement kepada Saul jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia karena Goliath hambamu ini akan apa akan pergi Daud berani stand for his country Daud berani stand ada sesuatu tantangan dan dia berani berdiri kalau saudara lahir di Indonesia Tuhan mempunyai purpose saudara yang lahir di Uganda Tuhan mempunyai purpose saudara ada di tempat ini Tuhan mempunyai purpose berapa-apa yang katakan amin biarlah disini pun Tuhan mau untuk setiap daripada kita untuk stand for the truth ada amin saudara kita harus berani berdiri mungkin tantangan pada saat ini yang dihadapin oleh negara daripada Amerika sesuatu kemerosotan sesuatu kompromi yang terjadi sesuatu dimana kita boleh mendengar akan banyak hal tentang GS Labian berapa banyak mau stand berapa banyak mau menyatakan akan kebenarannya atau ikut mereka di dalam kehidupan kita kalau kita tahu akan bahwa Tuhan taruh di dalam kehidupan kita di dalam suatu generasi yang demikian oleh sebab itu Tuhan mau untuk kita untuk berdiri di dalam kebenaran kita ada amin saudara berdiri di dalam kebenaran kita harus berani menghadapin menghadapin akan sesuatu tantangan demi tantangan kalau mungkin dunia di sekitar kita di negara ini mungkin drug sudah dimana-mana apakah saudara berani berdiri berani menghadapin akan drug yang merajalela yang berusaha untuk mungkin mencemari akan banyak orang kalau saudara mau untuk dipakai oleh Tuhan di dalam zaman saudara pada saat saudara menghadapin akan banyak orang saudara harus berani justru tidak mengikuti akan mereka mereka berusaha untuk mempengaruhi kita tetapi kita harus berusaha untuk berani berdiri Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita serve God purpose di dalam negara yang Tuhan sediakan untuk kita kita hidup bukan hanya sekedar hidup negara ini Tuhan mempunyai rencana Tuhan mempunyai rencana ada amin saudara di dalam kehidupan kita saya percaya saya percaya setiap daripada kita ada di tempat ini bukan hanya untuk hidup enak-enak bukan hanya sekedar untuk cari duit karena di Amerika mungkin lebih mudah mungkin menurut pemikiran saudara banyak orang pulang ke Indonesia tanpa memikirkan akan kehendak daripada Allah yang dipikir mungkin money mungkin yang dipikir hal-hal yang lain mungkin orang dari Indonesia pindah ke Amerika dengan hal yang sama juga yang dipikir kehidupan tetapi tidak melihat akan God purpose sehingga waktu dihabiskan di Amerika untuk cari duit siang menan malam lupa untuk memuji menyembahkan Tuhan apakah di situ tujuan daripada hidup kita Tuhan mau di dalam kehidupan kita di mana kita tinggal di situ pun biarlah kita meminta akan kesejahteraan daripada Allah turun atas kota di mana kita tinggal di negara di mana kita tinggal ada amin saudara biarlah kita boleh menjadi berkat kita boleh menjadi berkat di negara di mana kita tinggal saudara selanjutnya kita bisa melihat bahwa Daud melayani Allah ayat yang ke-46 dikatakan pada hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filisin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu perhatikan supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah supaya Israel mempunyai Allah tujuan daripada hidup kita untuk memuliakan akan nama Tuhan nama daripada Tuhan boleh ditinggikan melalui kehidupan kita sehingga Daud sendiri berkata dikatakan disitu bahwa Israel mempunyai akan Allah mempunyai akan Allah melalui siapa melalui kehidupan daripada Daud demikian juga di dalam kehidupan kita Tuhan mau untuk kehidupan kita boleh memuliakan akan nama Tuhan nama Tuhan boleh dibesarkan di dalam kehidupan kita ada amin saudara biarlah ada sesuatu makna di dalam kehidupan kita ini biarlah kita hidup hanya bukan sekedar hidup kita bekerja bukan hanya sekedar bekerja kita berada di dalam gereja bukan hanya sekedar berada di dalam gereja kita tahu God purpose di dalam generasi kita sebagaimana Rasul Paulus mengatakan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya gantikan dengan nama saudara melakukan nama saudara melakukan kehendak Allah pada zaman saudara ada amin saudara Tuhan mau Tuhan mau untuk kita melakukan akan kehendak daripada Allah hidup bukan hanya sekedar hidup tetapi melakukan kehendak Allah mari kita berdoa bersama-sama Bapak terima kasih Tuhan